Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sudah masuk di uji kompetensi guru Indikator yang keempat yaitu memotong video Mengedit video Di mengedit video ini kita akan coba mendownload video di youtube Kemudian kita akan potong video tersebut Kemudian kita akan mengunggah kembali ke youtube Dan kita akan pasang linknya di aslearning Mari kita coba ya Oke kita buka dulu chrome nya disini Kemudian kita bisa ketikan disini youtube Gitu ini sudah ada saya tinggal klik Oke kemudian kita tekan yang paling atas youtube itu Oke ini kita sudah memasuki youtube Tinggal disini kita cari nih Dengan kata kunci kita misalnya disini bumi Kata kuncinya kita masukkan Nah ini banyak sekali dari kata kunci bumi Banyak sekali video-video yang ada Ini kita pilih salah satu ya Kita pilih ini Nah selanjutnya kita akan mendownload video Yang sudah saya buka bagaimana iklim bumi dahulu kala Ini akan kita download Nah sebenarnya banyak cara untuk mendownload video di youtube Tapi saya akan menggunakan cara yang menggunakan aplikasi online save from Kita buka dulu lewat google ya Ini ada ya save from Kita klik Kemudian kita tekan ini ya Klik yang paling atas Save from Nah kita sudah masuk di aplikasi download video youtube online Nah kita kembali ke video yang tadi yang akan kita download Kita klikkan di linknya yang atas Kemudian kita copy ctrl c Kemudian kita paste disini Kita paste disini Kemudian disini akan muncul ya Muncul video yang tadi yang kita linknya sudah kita copy Kita unduh disini Nah ini sudah mulai mengunduh ya Mengunduh di bawah ini Ini kita akan tunggu Oke Videonya sudah kita download Kemudian kita bisa buka di filenya ya Ini kita lihat dia di folder mana tersimpan Oke kemudian kita bisa cut masukkan folder kita Misalnya kita saya pastikan disini Oke sudah masuk Selanjutnya kita akan memotong video tersebut Kita akan menggunakan aplikasi video editor Aplikasi video editor Aplikasi ini sudah bawaan dari laptop ya Jadi insya Allah di semua laptop Ada aplikasi ini ya Kita buka aplikasi video editor Oke Aplikasi ini sudah terbuka Kemudian kita masukkan videonya yang akan kita potong Oke Jadi kita namai dulu nih Namai dulu videonya dengan Pembentukan bumi misalnya ya Kemudian kita oke Nah Kita add videonya Kita ambil dari laptop kita Oke Video yang tadi Ini videonya Kita masukkan Nah Videonya sudah masuk Nah kemudian kalau seandainya kita Mau memotong video tersebut Disini ada trim Oke Kita klik trim Nah ini sudah ya Kita bisa memotong dari depan Kemudian juga bisa memotong dari belakang gitu Sesuka kita Kita paskan dengan materi yang kita butuhkan gitu Disini coba ya Saya akan memotong Dari Menit Dua Tiga empat Kemudian kalau yang belakangnya Saya akan memotong dari menit Sembilan 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 Lebih Oke Coba kita akan Putar Kita paskan Ini tadi Saya coba paskan Sama Materinya Oke Coba kita putar ya Bumi mengalami ledakan kehidupan Yang bergerak dari lautan ke daratan Selama miliaran tahun berikutnya Trilobit Rustasia Dan akhirnya Dinosaurus Lari Cepat Ayo bersembunyi di gua itu Sekitar 200 juta tahun lalu Reptil Oke Jadi ini dari yang awalnya Videonya berdurasi Panjang ya 10 menit Kemudian kita potong ini Potong bagian depan Sama belakangnya Kebetulan materinya Ini sesuai dengan materi Pokok IPS K7 ya Pembentukan bumi Di Masa Prasejarah Seperti itu Oke karena ini Saya yakin Ini materinya sudah Cocok ya Sudah saya lihat sebelumnya Jadi Kita langsung Akan Meng Export Kita klik Done ya Done yang ada disini Kita klik Done Nah ini videonya Sudah berdurasi 6 menit 36 detik Nah Dari awalnya Tadi 10 Kurang lebih 10 menitan Videonya Sekarang Kita potong Jadi 6 menit 36 detik Oke Setelah ini Video sudah terpotong Kita klik Finish video Nah Disini kita bisa memilih Ini Kualitas videonya Mau yang Low Medium Atau yang Besar Sekalian ya Saya Mauinnya yang High Oke kemudian kita Klik export Export ini Kita akan Menentukan Letaknya Hasil Dari Pemotongan video ini Akan ditaruh Mana sih Gitu Saya taruh Di Hasil Hasil Kemudian kita Export XP Oke Proses export Sudah Export Sudah Selesai Ini ya Hasilnya ya Mohon maaf Tadi salah Berbicara Ratan Selama miliaran tahun Berikutnya Trilobit Rustasia Dan akhirnya Dinosaurus Lari Cepat Sama seperti yang tadi Saya putarkan sebentar ya Awalnya ya Oke Berarti ini Videonya sudah Masuk di Kita Di foldernya Kita Kita coba Cek Pembentukan Bumi Nah ini Sudah Masuk Kemudian Kita Akan Meng Upload Di Youtube Kita Buka Channel Dulu ya Kita Buka Channel Kita Oke Ini Channel Saya Kemudian Untuk Mengupload Video Kita Bisa Klik Buat Kemudian Disini Ada Pilihan Kalau mau Live Streaming Juga Ada Kemudian Bisa Mengupload Video Juga Bisa Oke Selanjutnya Kita Klik Upload Video Kita Tunggu Ya Masih Loading Oke Kemudian Disini Ada Pilih File Kita Pilih Filenya Dari Mana Tadi Ya Sebentar Sebentar Kita Lihat Di Hasil Ya Pembentukan Bumi Kita Open Oke Kita Kasih Nama Ya Disini Proses Pembentukan Bumi Oke Kita Kasih Nama Iklim Bumi Dahulu Dahulu Kalah Kemudian Kita Bisa Tambahkan Deskripsinya Ya Deskripsinya Kita Bisa Tambahkan Jadi Kita Tambahkan Tadi Kita Ngambil Video Dari Channel Sisi Terang Kita Tambahkan Disini Kita Tambahkan Deskripsi Silahkan Dipelajari Materi Iklim Bumi Pada Zaman Dahulu Pada Zaman Ini Aja Pra Aksara Video Diambil Dari At Sisi Terang Nah Ini Sudah Judul Sudah Kita Tuliskan Kemudian Di deskripsi Sudah Kita Cantumkan Bahwasanya Video Yang Tadi Saya Yang Akan Saya Unggah Ini Berasal Dari Video Yang Diambil Dari Channel Sisi Terang Nah Disini Kemudian Disini Ada Upload Thumbnail Thumbnail Itu Biasanya Kita Lihat Kalau Gambar Gambar Di Youtube Yang Menarik Di Bagian Depan Di Alaman Depan Itu Namanya Thumbnail Ini Kita Bisa Tambahkan Disini Jika Kita Sudah Punya Tapi Saya Belum Punya Jadi Kemudian Bisa Ini Video Ini Buat Anak Atau Video Ini Tidak Buat Anak Itu Juga Bisa Dipilih Kemudian Ada Pembatasan Usia Juga Disini Ada Pembatasan Usia Juga Kemudian Oke Jika Sudah Kita Lanjut Ke Berikutnya Oke Berikutnya Disini Juga Tidak Perlu Mengisi Apapun Kemudian Kita Lanjut Berikutnya Nah Disini Selanjutnya Kita Akan Simpan Video Ini Untuk Diri Kita Pribadi Atau Tidak Public Atau Public Bedanya Kalau Pribadi Ini Hanya Kita Dan Pengguna Yang Dipilih Yang Dapat Menonton Video Kita Itu Tadi Kemudian Kalau Tidak Public Yaitu Pengguna Yang Memiliki Link Saja Yang Bisa Mengakses Video Tersebut Kemudian Kalau Public Semua Bisa Melihat Video Yang Kita Unggah Jadi Terserah Kita Mau Pilih Yang Mana Kalau Biasanya Saya Mengupload Video Pembelajaran Saya Biasanya Public Biar Bisa Ditonton Oleh Banyak Orang Akan Tetapi Karena Ini Untuk Pembelajaran Jadi Saya Tidak Public Tapi Yang Memiliki Link Saja Yang Bisa Melihat Video Ini Karena Kita Ambil Video Ini Dari Channel Sisi Terang Itu Tadi Kemudian Kita Juga Bisa Jadwalkan Menjadwalkan Kapan Video Kita Akan Di Public Misalnya Itu Juga Bisa Bisa Banget Kemudian Sudah Kalau Sudah Kita Simpan Oke Jadi Video Sudah Dipublikasikan Ya Kalau Kita Mau Ke Us Learning Kita Bisa Salin Link Videonya Tapi Untuk Memastikan Kalau Video Kita Sudah Ter Upload Kita Bisa Lihat Ya Oke Disini Ya Kalau Kita Bisa Lihat Di Channel Saya Ya Nah Videonya Tidak Terlihat Dari Sini Karena Memang Di Pub Di Ini Tidak Di Public Jadi Hanya Untuk Ini Hanya Untuk Yang Mempunyai Link Saja Tapi Tadi Link Sudah Saya Salin Jadi Kita Langsung Menuju Ke Use As Learning Mohon Maaf Kebiasaan Oke Kalau Sudah Kita Langsung Menuju Ke Kelas 7A Kita Aktifkan Dulu Turn Editing Oke Kemudian Bisa Kita Tambahkan Topik Di Bawah Oke Kita Tambahkan Judul Kita Enter Saja Biar Tak Lama Lama Kemudian Kita Bisa Masukkan Ada Beberapa Cara Sebenarnya Kita Bisa Menggunakan Cara Menggunakan URL Atau Menggunakan Label Ini Juga Bisa Kita Coba Label Label Kemudian Kemudian Paste Disini Linknya Nah Nah Videonya Sudah Masuk Disini Ya Bedanya Kalau kita Menggunakan Label Disini Videonya Akan Nampak Jadi Anak Tinggal Ngeklik Kalau Menggunakan URL Itu Anak Ngeklik Videonya Kemudian Ke Akun Youtube Kita Atau Kita Coba Yang Menggunakan URL Bumi Kita Pastikan Linknya Kita Tambahkan Deskripsi Silahkan Disimak Materi Berikut Ini Nah Jangan Lupa Kita Klik Display Agar Keluar Dan Kita Save Oke Kita Lihat Nah Perbedaannya Kalau Kita Menggunakan Label Itu Akan Nampak Nampak Di Layar Videonya Langsung Kita Klik Aja Dia Bisa Berputar Ya Bisa Berputar Tapi Ini Masih Proses Ya Hidupan Yang Bergerak Dari Lautan Kedaratan Selama Miliran Tahun Berikutnya Trilobit Dustasia Bisa Kemudian Kalau Lewat URL Kita Klik Sini Nah Langsung Masuk Di Umi Mengalami Ledakan Kehidupan Yang Bergerak Dari Lautan Kedaratan Selama Miliran Tahun Berikutnya Trilobit Rustasia Dan Akhirnya Oke Demikian Dari Saya Di Indikator Yang Keempat Mengedit Video Mengambil Video Dari Youtube Memotong Video Kemudian Mengunggah Di Youtube Dan Memasang Linknya Di Us Learning Oke Demikian Dari Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh